Ya inilah teman name tag yang akan kita buat menggunakan Microsoft Word Mudah saja silahkan download nanti bahan-bahan semuanya di durasi ke 3 menit Langkah pertama langsung saja kita buat dulu kertas dengan setting layout A4 Selanjutnya disini kita margin yang narrow Setelah itu buat shape dengan ukuran B2 ya yaitu 126 mm dan 79 mm Kalau satuannya masih cm ditulis saja dengan satuannya mm nya ya Oke kita masuk dulu di shape lalu pilih picture backgroundnya ini sudah saya siapkan Kalau pilih disini sorry mas saya outline gunakan now saja Setelah itu kita buat lingkaran untuk logo ya logonya terserah harus sesuai dengan shape nya Disini karena logonya lingkaran saya buat lingkaran lalu outline nya kita hilangkan Kita sari ke atas seperti ini oke kalau sudah sekarang tinggal kita buat textbook untuk namanya Kita tulis disini peserta seminar SMK negeri 4 ya boleh tulisannya bebas tidak hanya harus peserta seminar saja Saya menggunakan jenis font nya obelix pro dan yang ini saya menggunakan insan burger ya supaya tulisannya tidak terlalu resmi saja Oke kita ganti ini spasnya kita hilangkan dan menjadi satu saja yang ini kita ganti menjadi warna pink ya Pink nya mengambil dimur dan yang ambil yang agak gelap oke kalau sudah kita hilangkan outline nya no outline lalu kita duplikat di drag menggunakan control dan ganti disini kita masukkan website SMK nya Dan ini semua datanya dummy ya bohong kita masukkan disini kalibri dengan ukuran kecil saja menggunakan kurung kurawal kiri ya Ya sekarang tinggal kita pelebar spasinya kita masuk font disini di klik dua kali lalu masuk advance ya klik advance nya Yang normal ganti menjadi expanded dan disini kita tambahkan untuk spasinya oke kalau sudah jadi tulisannya agak renggang kita perkecil sedikit lagi dengan kurung kurawal kiri Kita drag ke bawah disini kita masukkan nama oke kita ganti menjadi insan buny burger lalu gunakan untuk jenis font nya Nah selesai ukurannya 17 kita rapihkan dulu ctrl L supaya pindah ke kiri dan tulis Oke untuk mendapatkan file ini silahkan tulis di browser anda gg.gg.g.name tag 385 gg.gg-name tag 385 Oke tinggal di enter nanti masuk ke Google Drive silahkan download dan mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan pada tutorial yang ini menjadi warna pink oke kira-kira seperti ini kalau sudah kita drag ke bawah lalu kita perbesar yang ini kita hilangkan masuk kita di pitch tour ya save view gunakan bar yang sudah saya siapkan yang berwarna pink kalau sudah sekarang kita masuk kembali outline nya kita tambahkan warna pink juga ya kita drag dengan kontrol yang ini kita ganti menjadi kelas dan yang ini kita ganti save fill menjadi warna ungu oke sudah Sekarang tinggal kita rapihkan dulu ya seperti ini kita grup yang ini juga sama kita grup supaya dalam rapihkannya lebih mudah ya seperti ini ya seperti ini oke sekarang tinggal masukkan kembali textbox kita masukkan propertinya disini panitia seminar menitia seminar OSIS SMK Negeri 4 oke untuk tahun kita masukkan 2019 2020 ini untuk kreatif ya created silahkan tinggal disesuaikan saja disini kita kita masukkan title case ya kita masukkan rata tengah lalu gunakan spasinya yang kecil saja dan gunakan bolt tanpa underline eh tanpa italic maksud saya setelah itu kita hilangkan untuk fill nya dan kita hilangkan untuk outline nya kita ganti menjadi warna putih Oke kita drag saja gunakan kontrol kurang 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 kurawal kiri ya untuk berkecil Kalau sudah teman-teman sekarang tinggal di rapihkan oke, kira-kira seperti ini kalau sudah rapi silakan seleksi semuanya menggunakan zip ya jadi semuanya harus terambil kita sudah terambil lalu di group silakan di klik garis terluar lalu gunakan control untuk menduplikat, ini juga sama gunakan control untuk menduplikat kita sudah punya, kita buat halaman baru, yang ini kita tarik oke, kalau sudah ini kita ketengahkan dulu, kita group dulu lalu gunakan posisi center yang ini kita ungroup ya, seperti ini setelah di ungroup, kita masukkan textnya, disini yang dimasukkan text bergabung dan masa berlaku dari kartun peserta ini ya, kita gunakan objeknya disini dengan areal ukurannya tinggal disesuaikan saja yang ini kita ungroup dulu ya supaya ini mudah, ini kita buang ini kita diketengahkan saja ya, seperti ini kita ball lalu kita gunakan warnanya supaya lebih seraras kita ratakan dulu lalu gunakan warna pink yang tadi terpilih yang ini kita buang saja yang diatas dengan menggunakan control dan memasukkan aturan-aturan yang nanti berlaku ketika menggunakan name tag ini ya kita drag seperti ini, kita control A ya, supaya terseleksi lalu gunakan warna hitam lalu gunakan bullet numbering disini kita tarik oke, sekarang kita tahankan ke bawah yang ini kita ganti menjadi tanda tangan ya tanda tangan panitia yang hilangkan textnya kita perkecil saja ini maksudnya jadi bahwa kartu peserta ini sah oke kita tuliskan your signature ini diperuntukkan untuk panitia yang mengesahkan mendapatkan file ini kartu peserta ini maksud saya oke setelah itu ID card sudah hampir beres sekarang tinggal kita diseleksi semuanya ini satu lagi coba lagi oke tinggal kita di klik kanan lalu masuk di group ya ada yang hilang ada di bawah ya kita turunkan ke bawah send to back oke kita klik yang signature dan klik kanan kembali lalu masuk di group oke kita sudah punya satu kita drag roll lalu drag kembali jadi di click card dan tekan ctrl kembali kita seleksi semuanya kita group lalu kita masuk ke kita format format maksud saya center dan hasilnya seperti ini kita sudah punya kartu nama dengan full color depan belakang terima kasih sudah berkunjung di rumah seriak selamat menikmati